apakah dengan memahar mustika atau sarana berkhodam macan putih bisa membantu hutang lunas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala salam sejahtera dan semoganya kebaikan yang selalu menyertai kita semua amin amin ya Rabbah jumpa lagi dengan saya Abah Ramdhani dalam kesempatan kali ini saya akan menjawab salah satu pertanyaan dari keren saya yaitu apakah dengan mustika khodam macan putih atau sarana berkhodam macan putih lainnya nah ini bisa membantu untuk lunas hutang nah kalau jawabannya ya bisa-bisa saja ya tapi pasti tidak serta-merta saya jawab bisa juga karena setiap orang atau setiap kasus ini pastinya itu berbeda-beda untuk jawabannya nah saya akan contohkan untuk yang paling sederhana saja ya ada dua klien saya hajatnya itu sama-sama agar lunas hutang dan kebetulan juga sama-sama pemilik usaha toko kelontong nah bedanya keren saya yang pertama ini itu hanya memiliki kelontong atau usaha toko kelontong itu kecil yang tokonya ini masih satu bangunan dengan rumahnya nah sedangkan keren saya yang kedua ini sudah memiliki toko kelontong yang sudah besar dan punya beberapa cabang dan ini belum termasuk usaha yang lainnya nah kedua keren saya ini itu sama-sama hajatnya itu lunas hutang yang pertama itu hutangnya kisaran puluhan juta dan sedangkan yang keren kedua itu malah sudah menyentuh hampir 1 miliar lebih nah kebijakan saya kepada kedua keren saya ini pun ya juga berbeda-beda meskipun sama-sama berniat memahar khotam acan putih agar lunas hutang untuk yang pertama tanpa bermaksud untuk merendahkan keren saya ini untuk yang pertama ini saya menyarankan untuk memahar mustika pelarisan khusus saja nah dimana maharnya ini lebih terjangkau dan bisa disesuaikan dengan target omsetnya terus kemudian uang yang sisanya untuk membahar khotam acan putih ini lebih baik digunakan untuk mengangsur hutang-hutangnya atau untuk kebutuhan model tambahan saja nah sedangkan untuk keren saya yang kedua justru saya mengarahkan yaitu menggunakan mustika khotam acan putih yang energinya ini sedikit lebih tinggi nah dimana untuk mustika khotam acan putih itu maharnya mulai dari 11.500.000 rupiah tapi klien saya ini yang kedua ini itu justru saya sarankan memahar yang kisaran 20 jutaan nah hal ini saya sesuaikan dengan kemampuan dan keadaan dana atau maher si pemahar ini nah jadi intinya adalah benar memang ya khotam acan putih ini bisa membantu untuk guna sutang dengan tuah lancar riskinya nah tapi mengingat untuk maher khotam acan putih ini mungkin kan lumayan tinggi maka jika belum cukup ya dana untuk maher saran saya untuk maher ya sarana pelancar riski yang lebih terjangkau dulu nah nanti jika hutangnya ini sudah lunas ya dan ada maher berlebih nah baru silahkan-silahkan saja jika mau memahar mustika khotam acan putih ini mau lu silahkan nah seperti itu untuk klien-klien saya yang sudah saya arahkan sesuai dengan kemampuannya nah saya rasa itu dulu ya yang bisa saya sampaikan semoga video ini bermanfaat dan bisa memberikan pencerahan untuk anda semuanya nah jika anda ingin konsultasi atau ingin memahar mustika khotam acan putih ataupun sarana pelancar riski atau sekedar konsultasi saja silahkan anda bisa menghubungi nomor saya atau staff saya untuk nomornya sudah saya sertakan di deskripsi video ini monggo dan satu lagi jika anda belum subscribe channel ini silahkan klik subscribe like dan share agar channel ini semakin berkembang dan bisa membantu permasalahan permasalahan anda semuanya saya berumduni pamit unduk diri walauun wafiqla wa mitari wassalamualaikum warahmatullah wa barakatuh alhamdulillah terima kasih amin terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih